Sebenarnya energinya cukup kuat banget di sini di belakang saya, dan namanya emang masih mau berkomunikasi. Mungkin sambil kita coba untuk menyaksikan beberapa foto masa kecil dari Sinta terlebih dahulu, Sambil kita lihat apakah yang akan terjadi, mungkin bisa sambil ditampilkan di layar terlebih dahulu, teman-teman. Oke, ini masa kecil, Tasya mungkin sambil melihat, ini usia berapa nih? SD, itu dari Ijasa. Oke, ini adalah masa-masa ketika kamu punya teman kecil artinya ya? Teman kecil, tapi SMP teman kecil itu sudah tidak ada. SMP teman kecil sudah hilang ya artinya ya? Oke, kalau di masa ini gimana Tasya atau Irvan? Sosok dari Sinta itu apakah memang, tapi agak-agak, boleh coba ditampilkan sebentar lagi di layar? Ini nenek aku. Oke, karena jujur ya, ini ada kesamaan wajah sekilas mirip ya? Dengan foto? Ini nenek aku. Ini nenek kamu? Rasanya ini? Ini suaminya cemburu. Oke. Cantik. Saya tangkap ini Sinta bukan Sinta ini. Hah? Iya. Cantik. Coba ceritakan. Iya, coba diceritain. Banyak yang suka. Suaminya cemburu. Terus apa yang dilakuin suaminya? Iya. Ih, fitnah. Aku nggak kenal tapi itu nenek aku. Apa? Aku nggak kenal tapi itu nenek aku. Oke. Ini artinya Sinta ya? Nenek. Nenek, itu bukan berarti langsung nenek. Bisa aja garis keturunan. Bisa, buyut. Oke. Oke. Cantik. Iya. Kamu keluar dulu ya. Nanti ngobrol sama aku. Kasian badannya capek. Minum biar netral. Sinta. Oke. Jadi. Sorry. Iya. Oke. Sinta minum dulu. Silahkan. Jadi sebenarnya yang kita tangkap adalah. Sinta ini posisinya saat ini sedang menjadi medium setengah ya? Iya. Setengah. Tadi satu sosok yang digambarkan oleh Ervan. Ternyata sekilas kalau saya secara orang awam akan lihat wajahnya mirip dengan Sinta di masa kecil. Gitu kan. Dan ternyata memang bisa dibilang bahwa ini adalah sosok garis keturunan. Tadi Sinta pun sempat setengah juga dan mengatakan ini nenek saya. Dan bengong. Tidak. Oke. Tidak fokus dulu. Iya. Burung akhir belakang kita sepertinya. Sepertinya dia tidak nyaman dengan keadaan sosok ini. Iya. Ya menunjukkan keberadaannya ya memang ya. Oke. Kak Sinta boleh pindah sini dulu nggak? Oke. Boleh pindah sini dulu aja. Biar Tasha juga bisa sambil memonitor dan menjaga. Oke. Oke. Nenek cantik. Boleh minam lagi. Dadahnya sesak banget loh. Ya, karena setengah-setengah. Beda sama orang yang plek masuk, dia akan lost di dalamnya. Ini karena setengah-setengah nggak enak. Harus menjaga sehingga dadahnya sesak juga ya. Tapi satu cerita yang menarik. Nenek cantik, tapi suaminya pencemburu. Kemudian dia divita. Ya. Rasa sakit itu ternyata bukan sakit soal fisik. Tapi bisa juga sakit hati. Hati. Oke. Mungkin ada beberapa foto-foto lainnya sebenarnya. Kita juga kalau tidak salah ada foto keluarga. Keluarga. Dan foto masa kecil dari Sinta juga ya. Boleh kita tayangkan di layar? Ini foto keluarga ya? Ya, kemarin belum lama. Oke. Ini adalah keluarga dari Sinta. Kalau dari Tasha atau Ervan? Bagaimana? Sambil melihat di situ. Ini kakek ya? Bapak saya. Bapak. Saya sembilan saudara. Itu sembilan saudara. Oke. Kalau yang aku lihat emang dari bapaknya auranya ini banget. Besar. Oke. Ibu. Ibu? Dari ibu yang besar? Itu dari ibu saya. Oh ini garis keturunan ibu artinya ya. Artis kita juga tadi sempat berkomunikasi sebenarnya. Tanpa disadari ya. Saat kamu setengah sebenarnya kamu berkomunikasi dong dengan sosok ini. Di dalam hati kamu, kamu seperti mengobrol ya artinya ya. Ya kayak ada yang ngomong aja. Oke. Apa yang disampaikan? Mungkin boleh di share gak? Yang tadi. Ada yang muncul di hati gitu ngomong apa. Yang muncul di hati kamu pada saat kamu tadi posisi lagi setengah. Ya saya juga belum merah ketemu kan. Ya tapi tadi saat setengah posisi setengah. Tadi kan kamu bilang dia cantik. Suaminya penyemburu di fitnah. Sadar gak ngomong gitu? Gak sadar. Ada yang bilang sadar? Gak gak sadar. Oke. Karena kadang-kadang ketika posisi kita berada di tengah-tengah. Berusaha menjadi medium di antara dengan Mahgota Kasar Mata. Mungkin memang ada yang tidak bisa disampaikan oleh mulut kita sebagai manusia. Tapi di saat rasa sudah mulai bertemu. Biasanya ada hal-hal tertentu yang tertangkap oleh kita. Sebenarnya. Ya saya ngerasain kalau itu ada ikatan keluarga. Mungkin nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Tapi saat ini juga saya akan mengajak teman misteri di rumah. Kita akan sama-sama menyaksikan beberapa video sebenarnya yang memang sempat viral juga di social media. Dan kita akan mengetahui apakah ini memang benar kehadiran nyata dari Mahgota Kasar Mata. Atau hanya sekedar rekayasa. Mungkin bisa diputarkan videonya silahkan. Sosok kaki. Sosok kaki. Oke. Yang pertama adalah adanya jejak kaki di kendaraan. Dia coba dihapus tapi ternyata tidak bisa dan ternyata jejak kakinya adalah dari area dalam. Sinta terlebih dahulu. Kalau Sinta sendiri melihatnya seperti apa? Jejak kaki kalau dari kamu bilang ah ini rekayasa atau ini benar-benar ada. Kalau dari versinya kamu. Hmm rekayasa sih. Oke. Ketika anda mendengarkan ya rasa dari dalam hati mengatakan itu rekayasa ya? Iya. Biasanya kalau gitu kan berat. Iya. Kalau ngerasain memang. Tasya, Elvan bagaimana? Benar. Sepertinya Kak Sinta juga cukup peka dengan video-video tersebut dan memang benar itu rekayasa. Oke. Jejak kaki. Rekayasa artinya ya? Rekayasa. Oke. Baik. Karena bisa saja ketika dikatakan jejak kaki dari dalam mungkin juga ada satu kebiasaan mengangkat kaki di atas dashboard menempel di kaca depannya. Iya benar. Sebenarnya ada juga orang yang punya kebiasaan seperti itu dan itu. Eh sendiri juga suka begitu kan. Artinya bisa jadi seperti itu tanpa disadari oleh orang-orang pemilik kendaraannya. Nah kita akan lihat video yang berikutnya. Terlebih dahulu sekarang. Daerah pemakaman ada sosok di bagian belakang. Sosok putih kalau saya tidak bisa melihat jelas mungkin kemungkinan besar kita akan mengatakan itu sosok pocong sebenarnya ya. dengan adanya tulisan dalam video tersebut. Iya. Oke. Versi Sinta. Kalau menurut Sinta? Rekayasa. Rekayasa. Tasya Ervan setuju? Setuju. Oke. Sinta kenapa kamu bilang rekayasa? Saya tidak merasakan apa-apa. Oke. Karena kamu tidak merasa apa-apa. Tasya Ervan, Tasya mungkin? Ya satu kalaupun itu benar ada sosok. Kalau makam kan biasanya memang ya ada. Ya tapi tidak mungkin sesolid. Sejelas itu ya. Jadi itu kalau menurut aku ya lagi kalau balik dengan energi memang tidak ada energi apa-apa di situ. Oke. Dan memang kadang-kadang saat ini di sosial media beredar video-video yang memang sebenarnya hanya untuk menari atraksi. Iya. Karena saya sendiri pernah melihat kayak gitu. Itu tidak bisa melihat jelas kok. Kayak gitu cuma sekelibat-kelibat gitu. Dan tidak sesolid itu. Tidak senyata itu. Seperti kita sebagai manusia ya. Dia cuma kayak gitu. Tapi kalau kayak kita setengah sadar suka ketiduran di mobil gitu. Nunggu di lokasi syuting gitu kan. Kita ketiduran di mobil. Itu memang kayak wajahnya jelas gitu. Kadang kita tidur dulu gitu kan. Iya. Depan muka gitu. Tapi kalau lihat yang aslinya itu saya paling kayak sekelibat gitu. Karena kita lagi tidur gitu kan. Malam gitu. Kadang pintu kebuka kayak ada orang lewat gitu. Kita cari gak ada. Karena menurut banyak orang. Dan itu langsung bulu kuduk. Dan kita tuh kalau ngelihat sesuatu kayak gambar apa. Ya. Memang itu real tuh biasanya berasa. Ada kode di badan sendiri ya. Karena memang orang bilang kan sebenarnya frekuensi paling mudah untuk bersentuhan, bersinggungan dengan makhluk terkasat masa adalah. Pada saat kita berada di frekuensi menjelang tidur ya. Setengah tidur kalau istilahnya ya. Baiklah. Rapa-repannya akhirnya ini pun juga terjadi. Oke. Dan seperti kita ketahui bahwa sepertinya banyak sekali cerita-cerita yang memang disampaikan oleh Sinta. Dan banyak juga cerita-cerita menarik lainnya yang akan dibagikan oleh medium lain yang akan bergabung bersama kita tetap di medium. Secara tidak langsung Ibu Wina melakukan perjanjian. Terima kasih telah menonton!